Persalinan anak kedua dari Rahel Mariam sempat mengebohkan media sosial. Pasalnya ada banyak pemberitaan tidak benar terkait kondisi Rahel Mariam pasca persalinan. Usai melahirkan anak kedua berjenis kelamin laki-laki, Rahel sempat diberitakan mengalami koma. Adik kandung artis Rahel Mariam Tamara Aisyah Yidina memberikan penjelasan tentang kondisi kesehatan sang kakak pada Sabtu 3 Oktober 2020. Tamara menerangkan Rahel Mariam telah melahirkan anak keduanya melalui operasi sesar. Dikutip dari Tribunews.com, anak Rahel Mariam dan Edwin Aprihandono telah lahir pada Jumat 2 Oktober 2020 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tamara juga menerangkan bahwa sang kakak sudah berada di rumah sakit sejak minggu lalu. Terkait kondisi Rahel Mariam sebelum persalinan, Tamara enggan berkomentar. Tamara mengatakan Rahel akan memberikan keterangan langsung tentang kondisinya setelah kondisinya memungkinkan. Untuk kondisi Rahel Mariam saat ini, Tamara menjelaskan sang kakak semakin membaik setelah melahirkan. Tamara menunturkan kakaknya masih di bawah penanganan pihak dokter dan rumah sakit. Sentibar Terima kasih telah menonton! Abang pulisinya di bawah penanganan, yaudah penanganan merahirkan di bawah penang. ok, vorsip ke latimata. sampah Threes, yang itu sendiri hanya terima kasih telah men Jumat 6 minggu lalu, Angin dan eduk penanganan og kagang pertama. Setelah empujadriven tubuh itu belegwagida ketemu nah, Terima kasih telah menolah. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati